Tubuh kamu dilapisi oleh kulit yang memiliki kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh supaya tetap normal, Tribuners. Kelenjar ekrin hampir menutupi sebagian besar kulit tubuh Anda. Nah, sementara itu, kelenjar apokrin biasanya terdapat pada area kulit yang ditumbuhi rambut, seperti selangkangan, ketiak, dan sekitar payudara. Saat tubuh meningkat, kelenjar keringat akan mendinginkan tubuh dengan mengeluarkan keringat. Keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat apokrin ini mengandung lemak dan sangat mudah diurai oleh bakteri dibanding kelenjar ekrin yang berbasis air. Oleh karena itu, di daerah sekitar ketiak, selangkangan, atau sekitar payudara, kamu bisa meluarkan bau yang tidak sedap. Nah, berikut ini memes mau ajak kalian bahas, gimana sih cara menghilangkan bau ketiak yang mengganggu di tubuh kita. Munculnya bau menyengat dari ketiak dapat mempengaruhi kepercayaan diri Tribuners. Namun, tak perlu khawatir jika masalah bau ketiak sering kali kamu hadapi. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi bau tidak sedap dari ketiak. Misalnya, yang pertama, hindari obat tertentu. Walaupun bau itu normal, ada beberapa orang yang berkeringat lebih banyak dari biasanya. Kondisi ini dikenal dengan hiperdrosis. Penyebab keringat berlebihan atau hiperdrosis yang menyebabkan ketiak menjadi bau adalah penggunaan obat tertentu. Misalnya, beberapa obat hipertensi atau antidepresan. Jika bau ketiak sangat mengganggu kamu, minta dokter untuk meresepkan obat lain yang efek sampingnya tidak meningkatkan produksi keringat. Untuk mengendalikan produksi keringat yang berlebihan, kamu perlu konsultasi kepada dokter. Dokter akan memberikan obat sesuai kondisi kamu sehingga bau ketiak dapat berkurang. Yang kedua, pakai deodoran atau anti-perspiran. Memakai deodoran adalah cara paling sederhana untuk menghilangkan bau ketiak. Pasalnya, deodoran memiliki aroma yang bisa menutupi bau tidak sedap pada ketiak. Deodoran juga menyebabkan kulit ketiak jadi lebih asam yang bisa mencegah adanya reaksi antara keringat dan bakteri. Nah, selain deodoran, kamu juga bisa menggunakan anti-perspiran. Produk ini mengandung bahan aktif seperti aluminium, klorida, dan aluminium zikronium. Sedikit berbeda dengan deodoran, anti-perspiran bekerja dengan cara memblokir kelenjar apokrin untuk memproduksi keringat. Jumlah keringat pada ketiak akan lebih sedikit dan bau ketiak juga jadi berkurang. Saat ini sudah banyak ditemukan produk yang menggabungkan deodoran dengan anti-perspiran. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh Tribuners. Kurang menjaga kebersihan tubuh menyebabkan bakteri menempel dan sel kulit mati menumpuk. Akibatnya, kulit jadi kotor dan menimbulkan bau tidak sedap, terutama pada ketiak kamu. Untuk mencegahnya, kebersihan diri perlu ditingkatkan dengan cara menghilangkan bau ketiak. Maka dari itu, terapkan kebiasaan mandi dua kali sehari, gunakan sabun dan gosok kulit hingga bersih untuk menghilangkan bakteri di sekitar ketiak dan bagian tubuh lainnya. Yang terakhir, pilih pakaian yang tepat. Mencegah dan mengurangi bau ketiak bukan hanya fokus pada kebersihan tubuh saja. Kebersihan pakaian dan pilihan bahan pakaian juga harus diperhatikan. Mencuci baju hingga bersih, menambahkan pewangi, serta menjemurnya di bawah sinar matahari bisa mematikan bakteri. Tempat menyimpan baju juga harus bersih dan kering. Jika kamu orang yang mudah berkeringat, bahan pakaian yang kamu pilih harus terbuat dari serat alami seperti katun. Bahan katun memungkinkan kulit bernapas dan dapat menyerap keringat lebih baik dibanding gol atau poliester. Itu tadi Tribuners, informasi gimana caranya tetap harus berpenampilan bersih, tetap harus menjaga tubuh dengan bersih ya Tribuners. Karena kalau udah bau ketiak itu, nanti kayak baunya itu menyebar di seluruh badan. Jadi kita nggak nyaman dan bikin orang lain juga nggak nyaman, itu tadi. Itu tadi sedikit informasi, semoga membantu kalian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sub indo by broth3rmax